oke oke guys, langsung aja oke, kau dengar sekarang ini lagi ujian lagi ujian quiz, saya akan mengerjakannya oke, semoga bisa ini quiz tentang array method dan tentang kelas buatlah sebuah program yang dapat menghitung satuan panjang internasional KM-KMM dengan ketentuan buatlah array untuk menyimpan urutan satuan seperti yang M-KMM menggunakan array ini untuk mengataui berapa lompatan buatlah function yang menerima parameter input berupa angka tidak perlu membuat mekanisme input dari user cukup buat function dengan parameternya lalu panggil dalam main contoh tidak perlu membuat mekanisme input dari user input cukup buat function dengan parameter panggil di main bentarnya ada berapa soal tiga soal oke, kita langsung aja M-M-M-C-M-D-M-M-D-M-D-M-H-M-K program yang dapat menghitung satuan panjang internasional dari kilometer ke kita buat SPM kita tampilkan kalau buat OTS saya lebih suka pakai input scanner kalau pakai tapi ini nggak pakai input kita masukkan sebuah program oke oke langsung buatlah sebuah array array untuk menyimpan urutan satuan untuk menyimpan urutan satuan araya menyimpan urutan satuan satuan gunakan array ini untuk mengetahui berapa lompatan dari suatu satuan ke satuan yang lain buatlah array untuk menyimpan urutan satuan set string kok string sih gimana maksudnya kan buatlah string array string urutan sama banget gitu M-M maaf M-M C-M ya terus DM terus ada D-M D-M M dulu ya M koma D-M koma K-M koma K-M oke udah gitu doang titik koma nah cuman maksudnya apa itu kan selisih naik itu naik 10 eh naik dibagi 10 buatlah array untuk menyimpan satuan satuan nyatai string gunakan array ini untuk mematuhi berapa lompatan dari suatu satuan ke satuan yang lain hmm hmm gimana gimana parameternya T inputnya T ada angka satuan awal dan satuan yang ingin dikonversi terus outputnya apa oh di void aja tuh function tapi function itu adalah yang memiliki nilai return cerah lah static void namanya konversi dengan konversi parameternya itu berupa integer angka terus string awal string akhir udah jadi terus 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 dalam ini kita tidak perlu buat mekanisme langsung aja cukup buat function dengan parameternya lalu panggil di main tulis dengan konversi nah disini misalnya kita isi angkanya kayak di contoh aja 300 awalnya dm akhirnya km dengan string iap string iap udah titik koma kenapa error simbol metode mengkonversi mengkonferi maaf maaf oke berarti ini bukan disimpan di main tapi dalam function nanti di function di cek jika jika here awal t pake for 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 i sampai berapa ini area ini 2, 3, 4 atau sampai urutan dot length minus 1 di cek ini jika bentar kuyang kuyang buatlah area untuk menyimpan urutan satuan udah gunakan area ini untuk mengerti berapa lompatan misalkan misalkan tadi muncul 300 300 itu disini terus mau diubah ke kilometer disini berarti berarti itu naik bagi 10 30 bagi 10 3 bagi 10 0,3 nah jadi 0,3 oke benar gak sih 5 m ke mm 1, 2, 3 berarti dikali 10 10, 10 astaga aku yang belum kepikiran agar ritmanya gimana deadline jam 1 lagi jadi ntar guys harus not read dulu not read not read jadi misal 300 ntar dicek dmt dimana oh misal dicek jika urutan urutan ke i urutan ke i ke i itu dot equals dengan awal maka jika udah ketemu misalnya dm kan dm itu disini udah ketemu berarti ya gitu lah udah ketemu sekarang dicek pake for lagi for j awalnya awalnya itu 0 awalnya itu sama dengan si i soalnya dm kan disini dicek lagi dari seudahnya gimana kalau turun kalau naik bisa sih atau bikin dua kali gitu misalnya sampai ini kita jadikan n aja integer n sama dengan ini kita pake n disini kita pake n disini jika sama terus ini jika kan misalnya kalau dm kalau km kan berarti ntar tinggal nambah aja satu-satu dikali tapi misalnya kalau mm kan harus dikurang atau gini 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 ntar ini kita komen dulu kita buat for integer i nya tapi kita deklarasiin di luar sama aja jadi sama dengan 0 awalnya sekarang di cek jika urutan oh yang tadi aja copy biar cepet jika urutan sama dengan awal maka i yaudah maka break langsung maka i udah dapat urutan si ininya sekarang di cek lagi for sekarang for nya oh masih si 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 j kita pake si j kita cek untuk ngurutin ini jika urutan i sama dengan urutan akhir maka break j nah maka break jadi nanti dapat i index keberapa j index keberapa nah sekarang kita buat kita buat di cek if jika i oh ini salah jika urutan j sama dengan akhir maka break sekarang berarti jika jika i jika i nya itu lebih besar dan lebih kecil dari j maka berarti kan i itu disini j itu disana berarti bakal dibagi-bagi 300 berarti dibagi-dibagi gitu lah dan untuk ini kayaknya bukan integer tapi float float double serah float aja suka float saya lebih sedikit decimal nah jika itu berarti kita buat kita buat disini kita buat apa namanya kita buat integer hasil nah saya bilang 0 lah awal nah ini kita buat jika lebih besar kita cek lagi for integer j nya itu i atau for i i terus i lebih kecil dari j i plus plus k k i i konversi indonesia apalah ya gitu gitu kan k 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 enggak ngaca integer k oke udah sekarang kita lihat maka hasil berarti awalnya hasil itu tadi kan ini jadi bukan integer salah float hasilnya itu adalah angka atau langsung aja angka enggak usah pakai hasil jadi disini angka misal kalau lebih berarti kan dibagi berarti dibagi sama dengan 10 udah gitu aja paling terus coba kita tampilkan aja langsung set angka ya coba kita panggil harusnya hasil muncul 0,3 udah muncul cuman terlalu panjang nah ini saya enggak bentar kita kan katanya tadi boleh ini quiznya boleh buka apa-apa buka buku buka apa cuman enggak boleh kerjasama cara memubah desimal cara membatasi desimal di japa nah ada coba what mas harus pakai yang gitu dong harus pakai yang gini emang serius 9 oh di jadikan sering tapi disuruhnya apa tadi coba 10 terus angka 2f apa maksud gimana gimana ya puyang puyang oh ini ini coba semoga bisa nah nah loh loh nah nah loh apa gitu astaga astaga puyang puyang pala pala puyang udah susah mikir kalau daba gimana hmm ya semoga muncul nah oh jadi pakai double gitu ya cuma sekarang lihat ini kita print dulu ini kita tracing kita tracing terus kita tracing setiap angkanya indeks kedua kan benar ini dm terus sampai km mana sampai km berarti 1 2 3 4 selisinya 4 benar kan pertama 300 mana tadi 300 300 dibagikan pertama bagi kan dm dm ke m naik jadi 30 sekarang m ke dam m ke dam m ke dam naik jadi 3 dm ke hm naik jadi 0,3 hm ke m harusnya 0,03 tapi ini 0,3 misalnya kan dm ke m itu jadi 30 30 meter sama dengan berapa km atau ini aja dm ke km misalnya tadi 300 ya tuh ini salah soal kayaknya kita tanya dulu cimonanya kenapa 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 kalau yang disoal itu 300 dm ke km harusnya 0,03 ci oh ya sesuai aja siap kasih ci oke guys udah benar ya jawabannya gini akhirnya ketemu juga rumusnya cuman sekarang biar rapi kita masukin ke dalam fungsian oke ayo cepat-cepat cepat-cepat ayo kalau udah gini kerjaannya jadi kalau udah rapi langsung ini fungsian pembuat eh wala apa ya fungsian tambahan kita buat static static return nya adalah 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 static integer integer c static integer menentukan index parameternya integer index lah biar cepat oke ayo kita cepat main cepat karena udah tau nah kan ini sama tuh udah sama udah sama udah sama udah sama udah sama kita panggil disini eh apa itu oh ini kita hapus dulu tadi yang bukas ngetes ngetes oke udah dihapus udah rapi oh ini tadi belum eh selain itu berarti kan i nya lebih kecil maka sama kayak gini cuman dikali ya gitu nah disini tinggal ini tadi mau fungsian kita bagi dua kita bagi bagi lah biar biar rame untuk ini kita pindahin ke sini penentukan index sesuai array nah untuk ini kita ambil hmm hmm gimana gimana menentukan menentukan nanti dimasukin angka nanti dicek nge-return nge-return index astaga jadi mikir panjang lagi nih harusnya sih ini kayak gini nih cuma kita gak bakal ini nya cuma satu aja cuma satu atau gimana for integer i berarti ini cuma satu aja cuma satu atau gimana cuma satu aja cuman kita tambah ini string posisi nah jadi dalam ini sesuai dengan posisinya berarti tinggal integer i aja nah harus pakai yang gini ini ganti sama n oke lebih simple sekarang kalau udah nanti kita return return si si i kenapa ini i harus direparasiin di luar kita jarak i, n ini bakal di return index nah disini kita tinggal apaan misalnya atau ini langsung aja disini biar cepat kan harusnya misalnya integer i kalau semuanya dimasukin ke function atau nanti gak ada ininya langsung aja integer i sama dengan menentukan index ininya awal kenapa ini oh benar kan menentukan index oh integer nya dulu eh enggak deh gak usah pakai index udah gitu doang terus integer j sama dengan kita copy biar cepat waktunya mepet guys akhir nah udah kita tinggal masukin ke sini terakhir juta masukin buat fungsin buat ngeprint biar rame sebenarnya udah tadi udah bisa jawabannya cuman biar rame gitu oke berarti yang pengenin tadi munculnya apa aja angka pertama berarti angka oh berarti harus dibikin integer hasil disini integer hasil sama dengan angka nah disini kita yang diubah itu hasilnya karena angkanya akan kita pakai untuk ngeprint udah gitu dong udah udah gitu doang gitu doang oh bukan integer doang double doang oke udah gini aja pusing abikin tinggal kita ini buat function print print hasil gitu parameternya nanti double awal double akhir terus string index awal string index akhir oke udah tinggal kita buat fungsinnya kita pakai yang ini aja biar cepat iya beres kita buat disini namanya prosedur prosedur jadi tidak punya thread print jawaban static void print aja oke oke kalau udah gini langsung aja yang mau ditampilin itu setampilkan pertama itu index awal dulu index index awal lalu ditambah spasi ditambah double awal awal lalu ditambah spasi sama dengan bener ya gitu ditambah akhir eh ini kebalik guys kebalik 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 oke udah akhir ditambah spasi ditambah dengan index akhir akhirnya beres kenapa ini gak mau oh ini jangan pakai ini dong kok tolong sih namanya juga aneh kan udah ada tadinya tolong itu namanya tolong maaf gak fokus karena waktunya rada-rada metet buat ini angka angka awal kita buat kita ubah lagi ya hasil kita ubah ini jadi angka awal ini A nya kecil dong udah beres tinggal ini tadi pengennya 300 300 sama berapa sama 15 tapi dari m ke mm oke kita print semoga berhasil biar bentar ini ada yang angka awal oke semoga berhasil udah puyang ini dan jawabannya kok ini tetap kan 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 salah lagi waktunya mepet kan selain itu kita print south i tambah j j kita kasih i tambah i coba munculnya berapa rata 3 sama 0 oh iya lupa lupa nah kalau ini kan kalau bukan berarti dari i harus lebih besar dari k lebih besar j terus di min min beres puyang oke udah sama 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 beres ya akhirnya thanks god kita hapus lagi hasil tracingnya cah udah tinggal dirapihin gimana rapihin udah rapih sih ya ya gitu bla 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 ya kita coba kita run lagi coba program melatungnya banyak bla 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 biar rapih biar rapih biar rapih nah oke udah beres thanks god lanjut nomor 2 jagung jagung guys ini kalau videonya emang pasti lama sih sampai 2 jam 1 jam oke kalau kalau gak itu gak bisa ditonton aja ya maksudnya gak bisa ditonton sampai tamat itu skip skip aja atau lihat soalnya doang kalau gak ini video cuma buat dokumentasi saya aja kalau jadi kalau udah gede nanti lihat waduh lo siapa ngerjain kayak gini gitu atau kalian mau lihat soalnya aja nyobain ngerjain oke lanjut buatlah sebuah program surat hilang dengan ketentuan berikut buatlah kelas kendaraan ya kita buat dulu aja kalau buat kelas saya biasanya di atas ya buatlah kelas kendaraan statik kelas kendaraan parameternya itu ada nomor kendaraannya string nomor kendaraan dan nama pengemudi string nama pengemudi oke dan beres nomor dua buat lain nih kita copy lagi aja nah buat buatlah kelas tilang static kelas tilang parameternya tilang integer integer 0 tilang terus ada nama pelanggaran string nama pelanggaran dan kendaraannya sesuai dengan kelas jadi kita buat ayo gimana lupa lagi kita jadiin objek langsung dengan kendaraan aja jangan ntar ketutup pake obj biasanya hebat gitu biasanya baru sekarang kendaraan obj itu nama tank baja ya ya gitu kendaraan oke udah kendaraan kendaraan on new new kendaraan done udah gitu doang lalu buatlah kelas data pelanggaran astaga capek guys udah ini lanjut des web desain web ini buat kelas static kelas namanya data pelanggaran isinya yaitu ada string nama pelanggaran bedanya sama yang disini apa ya tilang ya isi aja dulu dan denda udah beres lanjut buatlah sebuah array seperti data pelanggaran data pelanggaran isikan dengan 3 data dummy ayolah apa itu data dummy data dummy adalah apa yuk saya gini biar api ya biar terdeng ntar ngeri upload videonya berapa giga berhari-hari ngerin sinyal lemak buatlah sebuah array dimana ya buatlah sebuah array berkipa data pelanggaran isikan dengan 3 data dummy data ngarang oh data ngarang berisi berbagai jenis pelanggaran dan nominal dendanya nanti meminta input dari user berupa data tilang berarti itu di dalam ini berarti di dalam ini buatlah array array bertipe data data pelanggaran data pelanggaran array sama dengan data pelanggaran yuk data pelanggaran isinya 3 aduh lapar guys belum makan saya lanjut jangan boseng guys terus apa yang berisi 3 data dummy kita isi sendiri dong bentar buatlah sebuah array bertipe data pelanggaran isikan dengan 3 data dummy data ngarang berisi berbagai jenis pelanggaran dan nominal di data pelanggaran itu cuma nama dan denda minta input dari user berupa data tilang yakni nomor tilang nomor langgan oh ini misalnya kita udah tentuin misalnya data aduh maaf guys ada yang lagi ribut di luar pelanggaran ke satu itu nama dulu nama pelanggarannya dot nama pelanggarannya adalah misalnya parkir sembarangan kita buat tiga kali dua tiga lalu kita buat yang misalnya yang ini parkir ke parkir sembarangan misalnya menerobos lampu merah dia menabrak pejalan kaki oke mantap dan yang ini misalnya memakan dan minum sambil mengemudi mantu oke kita buat lagi sekarang data pelanggaran dot oh gak bisa harus diisi dulu dot denda baru sekarang sama dengan berapa aduh beres dua dan tiga yang pertama misalnya menerobos lampu merah itu 500 ribu itu waga oke udah menerobos perjalan kaki misalnya kan harus ganti rugi 10 juta jangan misalnya 5 juta itu waga itu waga sekarang minum misalnya 1 juta itu waga bentar 1 juta nah 2 juta masa menerobos lebih mahal dari ini ini 1 juta ini 500 sudah nah biar rapi kita masukin ini ke dalam function kita buat function atau langsung aja simpen gak yadeng yadeng gadeng yadeng yadeng gledeng gimana tadi funks yang misalnya coba dulu bisa gak static kita kembaliin namanya data pelanggaran terus namanya data dummy data dummy parameternya itu data pelanggaran array misalnya data aja lah jangan gak panjang langsung kita isi kenapa gak bisa karena kita belum import nah jadi disini kita langsung aja kita return return data bentar bentar kok puyeng ya aduh puyeng puyeng oh gini aja dong tadi ini gak bisa di import ini langsung aja data pelanggaran samain aja lah kita nanti return data pelanggaran oke udah beres kenapa ini oh ya ini lupa kan arraynya oke jadi tadi ini harusnya tetap ada nah gitu nanti ini kita isi dengan data dummy data dummy yang parameternya data pelanggaran beres coba misalnya kita cek dulu biar gak terlalu panjang ntar udah capek-capek gak muncul lagi data pelanggaran misalnya kedua dot namanya kita mau tahu namanya siapa eh bukan namanya nama pelanggaran kita run tuh kan untung belum panjang-panjang 36 kenapa enggak bisa buangkan nah lo buang buangkan lo buangkan javalan 0pointer bentar 0pointer itu apa artinya artinya no poyeng secara apaan nih di java selain aduh puyang-puyang puyang-puyang aduh lapar puyang lapar puyang lapar 0pointer itu kalau isinya 0 gak ada jadi 0 itu karena gak ada data pelanggaran kalau gini gimana misalnya salah Ya kayaknya gak bisa dibikin ribet Ya ini saya mencoba bikin ribet Dan ternyata tidak bisa dibikin ribet Lalu coba kalau gini The array hanya dibaca Never ditulis, tidak pernah digunakan Buat emang salah 47 Kan data pelanggaran Hmm ada yang salah Ya puyeng kan puyeng Aduh lupa lagi Masa sih salah nulis Aduh puyeng-puyeng Benar kan tuh caranya gitu Oh belum dijadiin objek Apakah begitu Coba kita buat Data Garang Sama dengan Maksudnya gini Hmm Hmm Buatlah sebuah array Tipe data Data pelanggaran Isikan dengan Tiga data dummy Data ngarang Berisi Jenis pelanggaran Dan nominal dendanya Tipekannya udah Udah Deklarasi array Deklarasi array Kita coba satu-satu Kita coba data pelanggaran Kayaknya salah disini Tapi apanya Ya kan puyeng kan Karyawan Array Keras Karyawan Sama dengan karyawan 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 Hmm. Statti kelas karjauan. lalu karyawan dijadikan objek beda yang sama ini apa lalu data pelanggaran lalu data pelanggaran dijadikan objek ini bisa gak diisi misalnya karyawan ke satu blog eh kakus karyawan ke satu blog alamat sama dengan bla 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 sering kena kelompanya tuh alamat oh alamat bukan itu ya dot misalnya nama tuh ini bisa padahal kok itu gak bisa public static void mine kan udah dalam mine pilihan lagi copy static class static class udah bener tuh hmm kita coba pelanggaran array jadikan array sama dengan data new nah reina tiga astaga sejam lagi dong yang nonton yang nonton mungkin lama tapi ini ngerjainnya sebentar pisan enggak 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 mau data ke data ke data ke satu nah gini dulu atau harus dijadikan objek dulu kita coba alamat alamat garang array namanya data dummy kita buat lagi aduh sejam lagi deh poes ininya tadi data alamat pelanggaran 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 misalnya data aduh lapar parah ini sih keodaannya mantap terus kita pakai port i sama dengan data.link kita jadikan data ke i sama dengan new data pelanggaran nah awas aja kalau masih enggak bisa udah puyang asli puyang astaga menghapus gimana sih nah 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 kan iya hapus satu aduh apa guys parah 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 parahnya nggak main ngerobos lampu oke sepertinya bisa sekarang tadi saya lupa nggak ya lupa nggak tau lah saya nggak tahu cara cara ngejadian objek kalau kita run harusnya muncul 10.000 nggak muncul misalnya belum di return data sama dengan data dummy parameternya data oke salah mencet mantap iya 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 masih salah sepertinya 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 puyang sepertinya saya sudah puyang ini aplikasinya error kayaknya aduh rey oh iya tolong kan dari satu yah harusnya beres yah akhirnya puji Tuhan udah puyang dari tadi asli kuyang mempala puyang kuyang 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 serah lu dah hapus nggak guna capek-capek lanjut nomor 2 pusing udah pusing pusing minta input dari sir berupa data tilang yakni nomor nama nama penanggaran dan data kendaraannya simpan dalam sebuah variabel ada contohnya nggak? nggak ada dong nggak ada contohnya dong waktunya dikit lagi dong kedong-dong minum dulu guys mantap ngomong sendiri terus mau dijadikan streaming tapi yang kok subscribernya cuma 60 itu juga akun saya sendiri berapa gitu nah lalu bandingkan nama penanggaran yang di input dengan array untuk mencari denda yang harus dibayar buatlah program untuk sebuah bank oh ini beda soal minta input dari user berarti user nggak perlu dijadikan array kan jangan dong nanti ribet lagi please lah please ini mah please sangat dengan sangat dengan format dengan sangat format aduh punya adit lagi dijemur punya adit lagi dijemur terus iya astaga puyang hai pengen rebahan astaga aduh gimana ini udah susah mikir otak udah puyang otak puyang ini video udah satu jam dong jalan kipas anginnya laptopnya panas jadi sekarang aduh puyang asli mah puyang puyang ah nggak usah lah nggak usah dijadiin area langsung aja lah masalah nanti panjang lagi seperti tilang ya tilang 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 itu adalah deklarasinya di bawah lah peminta input user berupa data tilang yakni nomor tilang user lah oke kita main cepat udah puyang lalu kita is user kurang R minta input dari sebelum pada tilang yakni dan lalalalala kita isi mulai sekarang shot masukkan jenis tilang lapis pasalnya motok pasalnya 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 Oke Seperti ini Seperti ini Atau seperti ini Nah itulah aku yang Langsung kita masukkan ke dalam itu User. Nama pelanggarannya Sama dengan Kita belum deklarasiin Scanner Apalah disini aja lah Scanner in Sama dengan news Scanner dalam kurung Sistem.in Kurang 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 Scanner Oh belum di import Import Oke udah Nama pelanggaran Sama dengan In In Dot Next Next aja Next aja Lalu sekarang Set Masukkan Kita masukkan Kita masukkan Apa sekarang Apa tadi Manjaya berupa Nomor tilang Inputnya seberupa Nomor tilang Oh nomor tilang dulu Nomor tilang Nomor tilang Set Masukkan Nomor Tilang Berarti User Dot Nomor tilang Sama dengan In Dot Next Integer Next Integer Aduh Sampai Apa lagi Ya Terebekan Kita kasih Gini Jawaban Anda Lengnya Ilangin Lengnya Ilangin Kasih Jawaban Anda Masa Jawaban Kamu Nggak enak Kita run Dulu lah Bisi keburu Ada yang Error Beres Sekarang Udah itu Dan data Kendaraannya Apa itu Data kendaraannya Itu berarti Nama Pengemudi Dan Nomor Kendaraan Nama Kendara Nama Pengemudi Masukkan Nama Anda Berarti User Dot Obj Dot Nama Pengemudi Sampai dengan In Dot Next Aja Sekarang Masukkan No Kendaraan Anda Pengemudi Aduh Puyang 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 Nomor kendaraan Dengan Bajar Dah 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 Manex Posting Posting Garos Simpan Dalam Sebuah Variable Udah Bandingkan Nama Pelanggarni Terima kasih Kita langsung aja Bandingkan Nama Pelanggaran Yang Dienpot Alih Usar Nangan Apa Nama Pelanggaran AA Function Statik Astaga Setengah jam lagi Menentukan Nama Untuk mencari Benda Yang harus Dibatikan Menghitung Benda Parameter Misalnya Pertama Itu Data Pelanggaran String 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 Pelanggaran Pelanggaran String Void Kita langsung Isi Disini Menghitung Denda Isinya Adalah Nama Pelanggaran Coba Coba kita Masukin Dulu Kita Deklarasian Lagi Disini Kita Isi Jika Pelanggaran Pelanggaran Dot Equals Dot Equals Dengan Data 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 Aduh For I Sama Dengan Data Dot Lain Data Ke I Dot Dot Nama Nama Tanggalan Abis Adalah Nama Lai Let's Lai Lai Let's Oh, ini salah, belum di dalam Oke, udah beres Jika sama, maka di cek Maka Set Tampilkan Data ke i Dot Dendanya Coba kita run Nomor tilang, ya Aduh, tolong Ya, gitu lah Misalnya Menaruh boss Lampu Merah Aduh, kepanjangan Langsung aja lah misalnya ini Parkir Bebas Misalnya ini, makan Misalnya ini Men Begal Nah, gitu Ini misalnya makan Misalnya ini Misalnya Menabrak Menabrak apa aja lah Ya, semoga bisa Menabrak Jilang misalnya Oh, ini belum Ganti ya Menabrak Begal Begal Ini makan Udah Run Ya, misalnya Begal aja lah Nama Gak mau saya Batur Kendaraan Blah Blah Astaga Kan bebas dong Nomor kendaraan Boleh pakai Angka Angka Next line Nomor kendaraan String Yaudah Yaudah Coba lagi Begal Tuh Salah lagi dong Tolong In Dat Next Udah 42 42 Ayo Waktu Habis Jangan Pakai Nyalah Coba اخ N케 Duh Tuh 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 Terima kasih. 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 alamat user ke i dot alamat apalagi tampilkan telepon aduh, nulis yang ini lama bet telepon south apalagi jumlah tabungan jumlah tabungan user ke i user ke i dot dot jumlah tabungan south apalagi jenis kartu jenis kartu apa user ke i copy dot jenis kartu set nama waktu dot nama waktu terus nah udah disini baru kita manggil function berarti double total sama dengan menentukan menentukan menghitung menentukan total parameter nya itu tabungan kartu lama berarti user dot jumlah tabungan koma user dot jenis kartu koma user dot lama lama waktu udah gitu titik koma nah disini kita kasih return return kita panggil dulu apa namanya diskon diskon double diskon sama dengan menentukan bunga oh bukan diskon bunga diskon maaf menentukan bunga parameternya kartu udah kenapa m nya gede udah ini dikecilin lah tuh udah puas puas ya anda bikin puyeng bikin puyeng malah langsung aja berarti tabungan ditambah dengan tabungan dikali bunga udah gitu doang sih langsung kita print short total uang yang ada adalah total terus kita gini short what 1 short nasabah ke i plus one gaya i plus one ya pertama ke 1 yosua benar batu nunggal ya 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 tabungan 1 juta hasilnya kok gitu ya kan gold itu 10% oh belum dikali maaf nah jadi tadi itu si bunga ini itu tabungan kali bunga itu dikali dikali dengan lama lama udah kan harusnya sama 1 3 bentar rumusnya salah jadi perbulan itu atau dalam form form 0 lebih kecil dari lama banyak lama itu selama lama lama itu tabungan itu terus ditambah dengan hitunya bunganya terakhir kita tampil sebaran 1331 oke puji Tuhan thanks god finally beres 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 kasih kurung jangan lupa dan setelah itu kita kasih selat biar rapi coba hasilnya tara oke doang ya tinggal fungsin terakhir yoh dikit lagi videonya ini udah 2 jam 1 jam setengah mantap buatlah fungsin untuk mencari dan print data nasabah yang memiliki total uang total uang setelah ditambah terbanyak dan total yang sedikit nah ini yang riba disini ini ini harus bikin kabel ke i dong sebenarnya biar bisa tau jadi setiap ini punya double total user ke i nah gitu maksudnya nah nah sekarang di cek double so tampilkan ah bukan menentukan total terbesar fungsinnya apa bisa kita ini kita buat ini sudah jelas fungsin terakhir ya yuk static void aja nah ini kan nasabah 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 nasahap nasabah kinda jak em en 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 selamat menikmati selamat menikmati maka maksudnya dengan arraynya misalnya yang min kita buat maksudnya 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 ada maksimal gak? maksudnya ada maksimal gak? maksudnya 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 dot total nah gitu nah jika udah dapat yang paling besar kita print kan dapat max 1 1 jadi print data kita namanya user kita buat static point print data namanya nasabah user user kita print oke masih bisa waktunya sedikit lagi aduh asli puyeng ini ayo puyeng puyeng misalnya maksudnya user user tapi yang ke max kita buat lagi eh bukan yang ini dong yang ini kita buat lagi yang ini print data data akhir yang ini user doang nasabah user maksudnya user user nama disk user 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 miner device user 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 Terima kasih. Terima kasih. Disuruhnya print data nasabah yang memiliki data semuanya. Terima kasih. 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 terima kasih.